Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, sebelum melanjutkan video pembelajaran ini Yuk kita berdoa terlebih dahulu Berdoa dimulai Berdoa selesai Sebelumnya, kita telah mempelajari aplikasi pengolah gambar vektor Yaitu Corel Draw dan juga fitur-fitur yang ada di dalamnya Sekarang, kita akan melanjutkan materi yang masih berhubungan dengan pengolahan gambar vektor Yaitu manipulasi gambar vektor Aplikasi pengolah gambar vektor, salah satunya Corel Draw Menggunakan berbagai teknik menggunakan ilusi dan manipulasi Untuk membuat gambar menjadi lebih menarik Lalu, apa sih tujuan dari manipulasi gambar? Manipulasi gambar umumnya digunakan untuk menambahkan beberapa efek Supaya gambar dapat terlihat lebih baik dan juga menarik Umumnya, manipulasi gambar dilakukan untuk mengubah bentuk yang dibuat menjadi bentuk yang baru Atau yang lebih baik dan menarik Lalu, apa saja efek fitur manipulasi pada gambar vektor? Manipulasi terhadap gambar vektor dengan aplikasi Corel Draw Menggunakan fitur efek dan dengan cara mengkombinasikan dua objek Untuk fitur efek dapat ditemukan di menu box efek Dan di sini, terdapat beberapa efek yang bisa dimodifikasi lewat properties Untuk memodifikasi melalui properties bisa dengan klik efek yang akan dipilih dan muncul panel properties Seperti di samping ini Selain itu, efek juga dapat ditemukan pada tool box Seperti ikon yang sedang saya lingkari ini Berikut penjelasan dari efek yang ada pada aplikasi Corel Draw Yang pertama ada Drop Shadow Drop Shadow digunakan untuk menambahkan bayangan di bagian bawah atau belakang objek Untuk menggunakan tool Drop Shadow Dengan cara klik Drop Shadow Tool terlebih dahulu Lalu klik objeknya Sekaligus drag ke arah bayangan yang diinginkan Nah, hasilnya Objek akan memiliki bayangan Lalu selanjutnya ada Contour Contour ini digunakan untuk menciptakan objek baru Baik di luar maupun di dalam objek tersebut Contour Memiliki tiga mode Yaitu To Center, Inside Contour, dan Outside Contour To Center digunakan untuk menciptakan objek baru Untuk mengisi objek Untuk Inside Contour Digunakan untuk memberikan contour di dalam objek Sedangkan Outside Contour Digunakan untuk memberikan contour di luar objek Selain itu, Contour dapat dimodifikasi dengan panel properties dari Contour Selanjutnya ada Blend Tool Blend Tool ini digunakan untuk menyatukan objek dengan menciptakan banyak objek dan warna Lalu ditempatkan di antara kedua objek Blend Tool ini memerlukan dua objek agar dapat digunakan Selain itu, penggunaan Blend Tool dapat diatur pada properties dari Blend Tool Caranya yaitu, yang pertama kita pilih dulu toolnya yaitu Blend Tool Lalu kemudian kita klik dua objeknya Lalu kita drag Nah, maka hasilnya akan ada bentuk-bentuk baru di antara kedua bentuk yang tadi Nah, untuk jumlah dari objek bisa kita modifikasi di propertiesnya Blend Tool Itu bisa dipilih bisa 100, bisa 20 Sesuai dengan keinginan kalian Selanjutnya ada efek Distort Distort sendiri berfungsi untuk merubah bentuk menjadi Abstract Yang dapat dilakukan sesuai dengan yang diinginkan Seperti contohnya Pilih Distort Tool Kemudian klik objek sekaligus di drag objeknya Maka hasilnya Bentuk semula akan berubah menjadi bentuk yang Abstract Selanjutnya ada efek Envelope Envelope ini digunakan untuk merubah bentuk objek Dengan menerapkan dan menyeret simpul pada Amplop Nah, objek yang menggunakan tool Envelope ini Akan memunculkan node yang dapat diubah ke bentuk apapun Seperti contohnya seperti ini Jadi kita pilih dulu objeknya Lalu kita klik Envelope Tool Nah, di sisi-sisi objek Maka akan muncul node yang dapat kita ubah ke dalam bentuk apapun Lalu selanjutnya ada fitur Extrude Extrude ini digunakan untuk menjadikan benda menjadi bentuk 3D Yang dapat diatur arah dimensi yang diinginkan Sebagai contoh, pilih Pilih Extrude Kemudian klik objek dan drag Untuk mengatur dimensi dari objek 3D Setelah itu, objek 2D yang sebelumnya Akan menjadi objek 3D dengan adanya dimensi ruang di dalamnya Selain menggunakan fitur Efek Manipulasi objek gambar juga dapat menggunakan fitur Combine Weld, Trim, Intersect, Simplify, Front-Back, Back-Front, dan Create Boundary Nah, fitur ini dapat ditemukan ketika kita memiliki 2 objek dan menggunakan tool Pick Tool Nah, cara untuk memunculkan efek-efek ini ya ialah Kita selek dulu kedua objeknya, lalu kita klik Pick Tool Maka fitur tersebut akan muncul di Property Bar Nah, berikut penjelasan dari masing-masing fitur modifikasi pada aplikasi Corel Draw Yang pertama ada Combine Combine ini berfungsi untuk menghilangkan objek tengah antara kedua objek yang bertumpukan Nah, sebagai contoh, disini ada kotak hijau dan juga orange Nah, kotak hijau dan juga orange ini saling bertumpukan Maka ketika kita klik Combine, di bagian yang bersinggungan akan menghilang Lalu yang kedua ada Weld Weld ini berfungsi untuk menggabungkan 2 objek untuk menjadi objek baru Warna dari objek baru akan mengikuti objek terakhir yang akan dipilih Nah, jika kita mengklik terlebih dahulu warna hijau, lalu kemudian warna orange Maka hasil objeknya akan berwarna orange Nah, sebaliknya jika kita mengklik terlebih dahulu warna orange, lalu kemudian warna hijau Maka hasil objeknya akan menjadi warna hijau Selanjutnya ada Trim Trim ini berfungsi untuk memotong objek dengan objek lain yang bersinggungan Nah, pada Trim, objek pertama yang diseleksi akan memotong objek kedua yang diseleksi Nah, jika kita terlebih dahulu mengklik kotak warna hijau, maka akan memotong kotak warna orange Hal tersebut juga berlaku sebaliknya Jika kita mengklik terlebih dahulu warna orange, lalu kemudian warna hijau, maka yang akan terpotong adalah warna hijau Selanjutnya ada Intersect Intersect ini berfungsi untuk mendapatkan objek baru hasil dari persinggungan dua objek Sebagai contoh, klik kedua bentuk, lalu klik Trim Nah, maka hasilnya di area persinggungan akan muncul bentuk baru Nah, sekarang kita tandai dengan warna ungu Nah, warna ungu ini adalah bentuk baru hasil dari persinggungan dari kedua objek Selanjutnya ada fitur SimpliV SimpliV ini memiliki fungsi yang sama dengan Trim Namun, yang menjadi perbedaan adalah objek yang berada di atas akan memotong objek yang bersinggungan yang ada di bawahnya Jadi, meskipun kita mengklik terlebih dahulu hijau maupun orange, tetap saja jika yang di bawah adalah hijau, maka yang terpotong adalah warna hijau Seperti itu Lalu selanjutnya ada Front-Back Front-Back ini berfungsi untuk memotong objek yang berada di bawah dengan menggunakan objek yang berada di atas Sebagai contoh, warna hijau ini terletak pada atas warna orange Maka, jika kita klik Front-Back, objek warna orange akan terpotong dan objek warna hijau akan hilang Lalu kemudian ada Back-Front Back-Front ini berfungsi untuk memotong objek yang berada di atas dengan menggunakan objek yang ada di bawahnya Nah, sebagai contoh, warna hijau berada di bawah warna orange Maka, warna hijau akan terpotong oleh objek warna orange dan warna orange akan menghilang Lalu yang terakhir ada Create Boundary Create Boundary ini berfungsi untuk menggabungkan objek baru dengan warna dan bentuk yang berbeda Selain itu, objek akan otomatis memiliki outline ketika menggunakan Create Boundary Nah, bisa kita lihat hasil dari Create Boundary Warna dari kedua objek tersebut akan tetap ada dan memiliki outline di pinggirannya Berbeda dengan Weld Kalau Weld, dia akan merubah warna menjadi warna yang terakhir di klik Sekian penjelasan saya mengenai manipulasi gambar faktor Untuk pembelajaran akali ini, saya akhiri terlebih dahulu Jika ada kurang dan perkataan saya yang masih kurang baik Atau masih terbelit-belit dan sulit dipahami Mohon dimaafkan Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh